halo welcome back di dk channel kali ini kita mau unboxing printer dotmetric dari epson seri lq2190 ini printer yang biasa dipakai buat nge-print yang dua ply tiga ply seperti itu jadi di belakangnya ini kartusnya yuk kita buka dulu boxnya buka sekarang ini dia isi dalaman printernya printer lq dari epson ini kabelnya bisa pakai yang buat PC biasa oke taruh dulu ini buat motor-motor samping ada CD driver oke oh ini udah canvas bisa LAN kita lihat nanti belakang oke isinya apalagi karet pita nah ini dia nih pita pake toner tapi pake pita oke ini atasnya untuk headnya masih di plastik semua kalau masih baru belum dipakai sudah apa lagi kita buka dulu oke kita singkirin kita singkirin juga sip kita taruh juga pinggirin plastiknya kita buka ini lumayan berat ya guys nah ini penghalang-penghalangnya biar nggak jalan-jalan ini juga ada ini kertasnya tahu nih kertas apaan oh ini tadi ya toh taruh dulu sempitnya ini tutupnya buat paper feedernya buat kita taruh kertas oke ini dia epson lq ini cukup besar ya kurang lebih dua setengah jadi saya tapak-tapak tangan saya ini font-fontnya standar karena cuma buat nge-print-nge-print kayak stroke atau bone dan lain-lain yang biasa ada di nomad apa makanya gitulah teman seri gidenya Oke kita buka dulu masih masih di lem ini bisa ke sebelahnya juga kita buka Hai serin ternyata berisik ya ini teret-teret-teret karena masih dotnet jadi masih sistem jarum oke coba buka dulu oke selesai dapat isinya nah ini dia headnya ini ada penghalangnya biar nggak jalan-jalan karena belum dipakai nanti kita taruh di sini ini ada penggaris biasa ini ada penghalangnya lagi kita taruh dulu sempitnya dulu sama ada pelakangnya nah ini dia untuk jepit kertasnya bisa digeser-geser set 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 ada penguncinya juga sama di kiri-kanan ini dia geriginya untuk jepit kertasnya oke kita diamin dulu haro pinggirin dulu next nah disini tombol buat milih posisi kertas tinggal dikeser set 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 nah ini bisa dikeser-geser ini buat muter-muter kertasnya ini kita colokin jadi kalau ingat mesin tiknya mudernya kayak gini bisa diputer-puter yang diputernya bagian depannya nah bagian sini yang muter coba kita lihat yang muter bagian ininya oke apa lagi nah posisi pita nanti akan taruh di sini petanya cukup gede kalau dulu sempat ada kalau mau habis dikasih minyak jadi supaya lebih keren lagi oke kita coba tutup di dalam posisi terpasang ini dari sisi belakangnya ah ini dia Epson 10 base 100 base internet print server ini fungsinya untuk supaya komputer ini bisa dipakai lewat jaringan nah biasanya kalau printer-printer kayak gini kan LTE apa LTP nah dengan kayak gini supaya kita bisa nyolok jaringan dipakai secara lang isinya ini dia pinggirin dulu sama kertas-kertas tidak penting taruh ini disini apa ini ini dia CD drivernya tampak kayak tadi nah dalamnya sebenarnya semangat gini doang modul modul untuk bisa dipakai LAN nah disini ada warna kuning dan warna hitam masing-masing ada fungsinya ya hitam kuning untuk melihat konfigurasinya nah ini chipsetnya windboard dari Broadcom oke ini modul jadi tinggal plug aja tinggal sodok ini plug langsung masuk seperti ini aja nah kalau udah kepasang seperti ini ini yang udah kepasang tadinya ini slotnya ketutupan jadi kalau mau pasang LAN tinggal beli yang tadi tinggal pasangin nah bawaannya itu seperti ini kalau yang LAN ini gak dapat ya jadi kita harus beli terpisah supaya bisa diakses internet diakses secara jaringan pakai Epson oke semuanya sampai jumpa lagi di video berikutnya terima kasih jangan lupa like dan subscribe dan loncengnya guys selamat menikmati selamat menikmati